Kitab Tawarih yang kedua, Pasal 1 Salomo memohon hikmat Salomo, anak Daud, menjadi raja yang perkasa karena Tuhan Allahnya menyertainya. Ia membuat Salomo sangat berkuasa. Salomo berbicara kepada umat Israel. Ia berbicara kepada kepala-kepala tentara, kepala pemerintahan, hakim, dan kepada setiap pemimpin di seluruh Israel dan kepala keluarga. Kemudian Salomo dan semua orang bersama-sama pergi ke tempat yang tinggi di Gibeon. Kemah pertemuan ada di sana. Musa hamba Tuhan mendirikan kemah itu ketika dia dan umat Israel berada di Padanggurun. Daud telah memindahkan kotak perjanjian Allah dari Kiryat Ya'arim ke Yerusalem, di mana dibangunnya kemah lain untuk itu. Bezaleel anak Uri telah membuat mezbah perunggu. Mezbah perunggu itu ada di Gibeon di depan kemah suci. Jadi Salomo dan umat itu pergi ke Gibeon meminta petunjuk kepada Tuhan. Salomo naik ke mezbah perunggu di hadapan Tuhan dan mempersembahkan seribu kurban bakaran di atasnya. Pada malam itu Allah datang kepada Salomo dan berkata, Salomo berkata kepada Allah, Tidak seorang pun yang dapat mengatur umat ini tanpa pertolonganmu. Allah berkata kepada Salomo, Engkau mempunyai sikap yang baik. Engkau tidak meminta harta, kekayaan, atau kehormatan, atau kematian musuhmu, atau umur panjang. Tetapi engkau meminta hikmat dan pengetahuan, supaya engkau dapat mengambil keputusan yang bijak untuk umatku, umat yang kupilih untuk kau pimpin. Jadi, aku memberikan hikmat dan pengetahuan kepadamu. Tetapi aku juga memberikan harta, kekayaan, dan kehormatan kepadamu. Sebelum engkau tidak ada raja yang pernah mendapat harta dan kehormatan sebesar itu. Dan tidak ada raja yang akan mendapat harta dan kehormatan sebesar itu kemudian hari. Salomo meninggalkan kemah pertemuan yang ada di tempat tinggi, di Gibeam, dan kembali ke Yerusalem untuk memerintah sebagai raja Israel. Salomo memperkuat pasukannya. Salomo mulai mengumpulkan kuda dan kereta perang untuk tentaranya. Ia mendapat 1.400 kereta perang dan 12.000 tentara berkuda. Ia menempatkannya di kota-kota kereta perang dan di Yerusalem di tempat kediamannya. Di Yerusalem, Salomo mengumpulkan sedemikian banyak emas dan perak, sebanyak batu. Ia mengumpulkan sedemikian banyak kayu cedar, sebanyak pohon kurma di daerah pebukitan negeri bagian barat. Salomo memesan kuda dari Mesir dan dari Kewe. Para pedagang raja membeli kuda di Kewe. Para pedagangnya membeli kereta perang dari Mesir seharga 7 kg perak dan kuda seharga 1,7 kg perak. Kemudian mereka menjual kuda dan kereta perang itu kepada semua raja orang Hed dan raja orang Aram. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.